Untuk hasil yang lebih bagus disini saya menggunakan 1 butir telur bebek kemudian diayak antara putih dan kuning diaduk sampai merata kemudian untuk pur disini saya menggunakan top song yang kadar proteinnya 18% kemudian dimasukkan sampai merata kemudian diaduk-aduk antara telur dan pur mencampur jadi satu setelah itu kita oseng ataupun disangrai dan diaduk secara perlahan dengan menggunakan sendok kayu nah disini kita harus perhatikan agar tidak ada yang menggumpal kita bisa ulangi beberapa kali sampai benar-benar kering setelah itu setelah kering betul baru kita masukkan dalam toples dan siap dihidangkan Nah ini pemakaian untuk satu hari ataupun dua hari kita bisa menggantinya keesokan harinya ataupun dua hari sudah habis salam jumpa lagi sahabat kecomania jumpa di channel umsanti tentang anis merah nah kebetulan disini saya sering mengupas tentang anis merah macet karena ini adalah salah satu metode lama yang saya terapkan dan saya sharing dan alhamdulillah astungkar sudah banyak sekali yang berhasil dalam menggunakan terapi dengan pakan yaitu pur yang dicampur dengan telur nah ini adalah beberapa testimoni dari teman-teman yang dari Bandung dari Bogor dan saya tidak tahu lagi dari mana soalnya setiap hari banyak sekali WA yang masuk untuk mengingat mereka saya agak lupa nah tapi ini adalah salah satu dari testimoni yang sudah berhasil per hari ini dengan menggunakan terapi pur yang dicampur dengan telur nah disini kita mengetahui banyak sekali ada jenis pur yang tersedia di toko-toko burung dan sudah banyak juga yang saya coba dari pur yang protein tinggi sampai harga dari 100 ribu sampai 10 ribu dan disini saya mengambil kesimpulan bahwa metode lama yaitu dengan menggunakan pur yang dicampur dengan telur karena kebetulan itu adalah pengalaman saya sekitar 25 tahun yang lalu tetapi untuk lomba disini saya tidak sering mengupas karena saya khusus di perawatan untuk anis merah nah kita persatukan disini ada beberapa pur yang cukup kita kenal ada beberapa jenis yaitu pur yang mengandung tepung jangkrik mengandung kelabang ataupun telur dan untuk anis merah disini saya menambahkan telur lagi karena kita tidak tahu ada beberapa pur yang dalam kemasannya bertuliskan mengandung telur tapi saya masih ragu dan disini saya menambahkan ekstra telur untuk pakan anis merah khususnya nah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kenapa pur yang sudah dicampur dengan telur dari perusahaannya ditambahkannya lagi nah itu adalah salah satu pertanyaan yang mungkin tidak cocok dengan sahabat kecomania karena tentu saja kita belum tahu atau kita tidak mengetahui dalam pembuatan pur yang dibuat oleh mereka apakah benar mengandung kandungan dari bahan-bahan tersebut nah ini juga saya temukan dari salah seorang guru saya dulu sekitar 25 tahun yang lalu karena pada zaman itu sangat susah sekali mendapatkan jangkrik, keroto, maupun beberapa pakan-pakan yang mengandung bahan-bahan ekstra puding nah kemudian disini lah saya menambahkan telur satu butir yaitu telur bebek untuk anis merah yang macet dan pada waktu itu tempat juga saya jadi pengepul sekitar tahun 1995 nah disanalah saya menemukan beberapa anis merah yang memang karakternya berbeda dengan burung lain karena pada zaman itu kita sangat susah mendapatkan ekstra puding sehingga juga dalam pola perawatan kita masih awam dan belum paham sehingga kita belajar saya belajar dari seseorang juga yaitu tentang embun, jemur, dan stabilkan birahi untuk anis merah karena perlu kita ketahui anis merah adalah salah satu burung yang terkenal dengan macetnya bahkan bisa macet bertahun-tahun disanalah kadang-kadang kita jengkel dalam merawat anis merah karena memang sangat susah dibunyikan apalagi burung tersebut mengalami stres berkepanjangan karena tidak pernah dicetak mentalnya ataupun burung dalam keadaan duka bahkan sayap yang nyerip kita tidak pernah tahu karena dalam merawat anis merah sangat sensitif apalagi kalau anis merah yang tidak pernah dipegang sama sekali kemudian kita pegang maka burung tersebut akan mengalami stres berkepanjangan nah di video sebelumnya saya pernah mengupas tentang mencabut bulu dari anis merah tersebut itu adalah salah satu jenis anis merah yang mengalami macet ketika mengalami kerusakan pada bulu terutama sayap dan bulu ekor adalah juga salah satu penyebab dari macetnya si anis merah nah kemudian faktor yang kedua yaitu burung jarang keluar rumah ataupun jarang dicetak mentalnya sehingga burung tersebut begitu kita perkenalkan dengan dunia luar ataupun dunia yang ramai maka burung tersebut akan mengalami stres juga ada juga jenis anis merah yang macet ketika pindah tangan tentu juga itu adalah salah satu penyebab dari anis merah tersebut tidak pernah pindah-pindah tempat misalnya tetap dalam satu tempat tidak pernah di ajarkan dan itu diperkenalkan dengan lingkungan sehingga ketika anis merah itu sudah gacor di rumah setelah dibeli oleh seseorang dan mengeluh bahwa anis merah tersebut tidak mau bunyi nah itu juga salah satu penyebab dari anis merah yang macet karena tidak pernah pindah-pindah tempat sehingga begitu pindah ke tempat yang lain mengalami macet dan juga dalam perjalanan mungkin juga anis merah tersebut giras ataupun nabrak-nabrak dalam sangkar dan perlu juga saya sampaikan pada teman-teman dalam membeli anis merah dari tempat satu ke tempat yang lain usahakan anis merah tersebut sebelum diboyong kita semprot ataupun mandikan biar basah kuyuk setelah itu baru kita angkut ataupun kita boyong ke tempat yang baru nah itulah pentingnya dalam merawat anis merah untuk kita sendiri kita perlu melatih mental yaitu dengan mengkrodong juga kita bisa membawa kemana-mana dengan latihan kita gendong dengan menggunakan mobil juga bisa ataupun dengan sepeda motor sehingga burung tersebut sudah terbiasa dengan sesuatu sehingga begitu pindah tangan ataupun kita bawa kemana-mana burung tersebut tidak mengalami stress nah satu lagi untuk sahabat kecomania dalam memprediksi jantan dan berdina itu adalah hal yang paling banyak pertanyaan dari semua yang pernah masuk ke WA saya disini saya cuma bisa memberi masukan karena burung yang sudah terlanjur dibeli ataupun terlanjur dirawat agar tetap memperhatikan karakter dari burung tersebut tentunya dari faktor bulu karena kebanyakan anis merah mengalami macet terjadi pada kondisi kurang fit dan mengalami bulu patah ataupun bulu rusak nah untuk memprediksi disini sering saya sampaikan pada teman-teman kita bisa melakukan terapi dengan menggunakan air hujan ketika musim hujan sudah turun kita bisa melihat disini dari karakter anis merah yang ngembung karena ngembung itu adalah burung yang kurang fit atau memang kondisi yang tidak mengizinkan seperti memasuki musim hujan kebanyakan burung mengalami ngembung nah jadi tidak perlu dikhawatirkan burung yang ngembung itu tidak sakit tetapi burung kurang kondisi untuk mengurangi anis merah tersebut ngembung disini kita bisa melakukan dengan penjemuran tentu sebelum melakukan penjemuran kita perhatikan kalau bulu sudah rapi tidak ada yang patah tidak ada yang berjatuhan kita bisa melakukan penjemuran untuk penjemuran disini juga banyak pertanyaan dari teman-teman semua juga tergantung dari tempat masing-masing seperti di kota ataupun di desa nah kuncinya ketika kita menjemur burung tersebut membuka paruh berarti burung tersebut membakar kalorinya dan mengeluarkannya lewat mulut dengan terlentang berarti burung tersebut masih suka dijemur nah kita hentikan ketika burung tersebut sudah selesai terlentang ataupun mulai naik turun kita bisa hentikan penjemuran nah untuk penjemuran dan pemandian misalkan disini sahabat kejamannya agar juga diperhatikan karena setelah dijemur kita tidak bisa langsung memandikan terlalu sering adalah juga salah satu penyebab dari bulu rusak tanpa kita sadari bulu akan mengalami kerusakan karena setelah dijemur kita mandikan tentu ada beberapa yang mengalami bulu rapuh ataupun kusat lambat laun juga akan mengalami kerusakan pada bulu nah untuk mandi malam juga disini saya tidak menyarankan terlalu sering nah semua ini semua ini saya sampaikan atas pengalaman saya sendiri mohon maaf jika ada beberapa teman-teman yang tidak sesuai dengan metode yang saya terapkan mohon diabaikan karena saya hanya berbagi sharing pengalaman jadi disini tidak ada maksud saya menggurui siapapun karena semua berdasarkan pengalaman nah disini intinya anis merah tersebut jantan walaupun macet ketika sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan terbiasa dengan sekeliling di alam kita maka burung tersebut akan segera berbunyi dan dari hari ke hari kita tak pernah berhenti untuk mempelajari karakter perilaku dari burung anis merah nah demikian sampai jumpa pada video yang akan datang tentang anis merah dan murai batu nah khusus di murai batu disini saya menangkarkan murai batu seri F yang sudah memasuki ke F4 dan F5 terimakasih sahabat kita mania sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati